Asas Praduga tak bersalah dijunjung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK setelah Kejaksaan Agung menetapkan salah satu petinggi OJK sebagai tersangka baru, kasus Jiwas Raya. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan, sejak awal pengusutan kasus Jiwas Raya, OJK selalu membantu Kejaksaan Agung dengan menyediakan data, informasi, dan asistensi. OJK juga terus mendukung proses penegakan hukum yang saat ini tengah dilakukan. Berkaitan dengan pengumuman penegakan hukum kasus Jiwas Raya oleh Kejaksaan Agung, OJK telah sejak awal turut dalam proses melalui penyediaan data, informasi, dan asistensi. Serta OJK tetap akan mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan. Kedepan, OJK senantiasa tetap konsisten untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Pekan lalu, Kejaksaan Agung menyebutkan nama-nama baru tersangka kasus Jiwas Raya yang terdiri dari 13 perusahaan manajer investasi dan satu orang petinggi OJK. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, mengatakan, seorang petinggi OJK yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal 2 OJK, Fahri Hilmi. Saat itu, tersangka menjabat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2 OJK, periode 2014 hingga 2017. Peran dari tersangka ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawabnya di jabatan itu dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan di PT Asuransi Jiwas Raya, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh para pedakwa yang sudah disedangkan itu dalam mengelola keuangan PT Asuransi Jiwas Raya. Sedangkan, penetapan 13 perusahaan manajer investasi sebagai tersangka kasus Jiwas Raya atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ketiga belas perusahaan tersebut adalah PT Pan Arkadia Kapital, PT Oso Manajemen Investasi, PT Pineacle Persada Investama, PT Millennium Capital Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT Maybank Asset Management, PT Gap Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Treasure Fund Investama, PT Sinarmas Asset Management, dan PT Pool Advisa Asset Management.